Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memberikan edukasi dan sosialisasi kontraradikalisme kepada masyarakat. Kali ini Polresta Banjarmasin, Polda Kalimantan Selatan yang memberikan sosialisasi kontraradikalisme kepada siswa-siswi SMA Negeri 2 Banjarmasin. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Banjarmasin, Bahtiar menyampaikan rasa terima kasih kepada kepolisian atas diselenggarakannya sosialisasi penanganan radikalisme ini. Sosialisasi dan edukasi ini bertujuan untuk membentengi generasi muda dari paham radikalisme, sekaligus memberi edukasi kepada siswa-siswi untuk lebih mengenal paham-paham radikalisme yang berkembang di Indonesia, sehingga mereka dapat membentengi diri dari paham radikal tersebut. Pastinya kami, warga besar SMA Negeri 2, menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas sosialisasi penanganan radikalisme disampaikan hari ini dengan perwakilan dari pelajar SMA Negeri 2 Banjarmasin. Tentunya banyak hal yang hari ini didapat dan untuk itu pastinya juga akan disosialisasikan lebih lanjut oleh perwakilan kelas tadi, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 di kelas masing-masing. Dan selanjutnya juga kepertemanan mereka di lingkungan mereka bertempat tinggal, dan juga akan disampaikan sosialisasi yang telah disampaikan tadi ke keluarga daripada siswa SMA Negeri 2 Banjarmasin. Terut hadir dalam sosialisasi tersebut antara lain AKP Sugeng sebagai pemateri, guru-guru, dan siswa-siswi SMA Negeri 2 Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!